Intro International Council for Small Business atau ICSV adalah organisasi global terbesar yang fokus pada pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di dunia ICSV didirikan tahun 1955 di Washington DC, Amerika Serikat dan saat ini telah memiliki perwakilan di 85 negara Indonesia sendiri mulai terlibat dalam aktivitas ICSV melalui riset Global Entrepreneurship Monitor yang diselenggarakan oleh Universitas Katolik Parahyangan Bandung serta peran dari Iwayang Dipta dari Kementerian Kooperasi dan UKM Keinginan Indonesia untuk berperan lebih aktif di ICSV dimulai saat Bapak A.A.G. N. Puspayoga menjabat sebagai Menteri Kooperasi dan UKM Republik Indonesia Keinginan tersebut ditandai dengan pertemuan antara Hermawan Kartajaya selaku staf khusus Menteri Kooperasi dan UKM dengan Prof. Kim Ki-chan selaku Presiden ICSV dunia untuk periode 2015 hingga 2016 Pertemuan lanjutan dilaksanakan di Kuala Lumpur antara Dr. Jeky Musri dari Indonesia dengan Prof. Kim Ki-chan dan Aiman Karabishi selaku Eksekutif Direktur dari ICSV Setelah melalui beberapa proses ICSV Indonesia akhirnya resmi berdiri pada tahun 2015 dengan Hermawan Kartajaya sebagai Presidennya Salah satu kontribusi awal yang diberikan oleh ICSV Indonesia adalah kerjasama dengan Kementerian Kooperasi dan UKM untuk melakukan rebranding gedung Smesko menjadi Galeri Indonesia WOW Dengan tetap didukung oleh Kementerian Kooperasi dan UKM ICSV Indonesia berkolaborasi dengan Mark Plus Inc. untuk menyelenggarakan Gebiar UKM Indonesia atau Gukmi yang pertama di 18 kota Hingga sekarang, Gukmi menjadi acara tahunan dari ICSV Indonesia dengan jangkauan kota yang terus diperlebar Momen penting terjadi di tahun 2016 ketika Indonesia diwakili oleh Menteri Kooperasi dan UKM AAG M Buspayoga menjadi salah satu dari tujuh negara inisiator Hali UMKM Internasional bersama Amerika Serikat, Australia, Korea, Kuwait, Mesir, dan Argentina Pada momen tersebut, Menteri KUKM AAG M Buspayoga juga menerima penghargaan dari ICSV di markas PBB New York, Amerika Serikat atas kontribusinya memajukan UKM di tanah air Peran ICSV Indonesia di tingkat regional juga semakin diakui dengan diselenggarakannya The Fourth Asian SME Conference di Jakarta pada bulan September 2016 Pada bulan November 2016 ICSV Indonesia beserta Kementerian Kooperasi dan UKM untuk pertama kali menyelenggarakan penghargaan mata mukti Penghargaan mata mukti diberikan kepada kota atau kabupaten yang berhasil dalam memasarkan, mendorong peningkatan kualitas, serta membangun ekosistem UMKM di daerahnya Sebuah program baru bernama Wonderful Startup Academy atau WSA diluncurkan di tahun 2017 sebagai bentuk kolaborasi antara ICSV Indonesia dengan Kementerian Kooperasi dan UKM dan Kementerian Pariwisata WSA merupakan program inkubasi dan akselerasi bagi startup yang fokus pada pariwisata Di tingkat regional Asia ICSV Indonesia berperan aktif dalam The Fifth Asian SME Conference yang pada tahun ini diselenggarakan di Myanmar Di tahun ini, hari UMKM Internasional yang ditetapkan jatuh pada tanggal 27 Juni untuk pertama kalinya diperingati secara serentak di berbagai kota di Indonesia Pada tanggal 26 hingga 28 Oktober 2018 bertempat di kota Bandung ICSV Indonesia menyelenggarakan Musyawarah Nasional untuk pertama kalinya Pada munas ini, Dr. Jeky Musri terpilih sebagai Presiden ICSV Indonesia yang baru dan AAG Enpus Payoga serta Hermon Kartajaya dikukuhkan sebagai founder organisasi Dengan didukung oleh Kementerian Kooperasi dan UKM pengurus ICSV Indonesia yang baru bergerak cepat untuk membentuk kepengurusan di tingkat provinsi dan kota atau kabupaten Dalam upaya konsolidasi internal pengurus ICSV Indonesia yang baru menyelenggarakan rapat kerja nasional pada tanggal 29 hingga 31 Maret 2019 di Yogyakarta Pengurus baru ICSV Indonesia juga aktif terlibat dalam agenda ICSV di tingkat global Salah satunya adalah ICSV World Congress di Cairo pada tanggal 18 hingga 21 Juni 2019 Pada Kongres tersebut ICSV Indonesia mendapatkan penghargaan sebagai negara di Asia dengan jumlah anggota terbesar Karena prastrategis ICSV Indonesia di tingkat global maka Ahmed Osman selaku Presiden ICSV dunia yang baru terpilih dan Profesor Kim Ki-chan berkenan untuk melakukan kunjungan ke Indonesia Kunjungan mereka sekaligus untuk menghadiri rapat kerja nasional khusus yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 23 hingga 25 Agustus 2019 Dengan energi positif yang mengalir melalui rapat kerja nasional khusus 2019 ini semoga ICSV Indonesia bisa memberikan kontribusi yang lebih besar kepada pelaku UKM dimanapun berada Terima kasih telah menonton!